nah ini setelah 37 menit saya memasaknya dan ternyata tidak sampai 1 jam selama kurang lebih 40 menit itu sudah siap kita cetak seperti ini untuk mencetaknya kita bisa memakai sendok sayur seperti ini kita ambil sedikit demi sedikit saja nah kemudian kita siapkan nampan seperti ini ya kita alasi dengan kertas minyak kemudian kita cetak disini ya sesuai selera besar kecilnya kita rapikan dengan sendok kita cetak lagi sebelahnya kita susun selamat menikmati nah seperti ini ya nah sebelum selesai mencetaknya kita tidak boleh mematikan kompor ya jadi kompor itu harus dalam keadaan panas tebus supaya gulanya tidak kering selamat menikmati kita cetak sampai selesai ya nah jadinya tuh seperti ini ya ini satu kelapa ya menjadi segini lumayan ya untuk cemilan sama keluarga ini karena saya bikinnya tuh agak besar-besar jadi hanya dapat 15 bijian ya disini nah ini setelah dicetak kita akan diamkan selama 10 menit ya sampai gulanya itu menggumpal kering baru bisa dicopot ya nah setelah 10 menit itu seperti ini ya tuh bisa dicopot ya dia tidak lengket lagi dan tidak amyar ya tuh cantik bagus manis seperti bunda-bunda tercinta aku di rumah ya ini adalah jajanan jaman dulu ya jaman dulu biasanya ada orang sunatan hajatan acara macem-macem itu memakai ini ya kalau jaman sekarang enggak ya sekarang simple-simple saja ya jajannya itu jajan pasar jajan jadi jadi tidak mau repot ya intinya ya nah yang disini kita akan pepas juga tuh kembang gula ala dapur mama caca siap untuk disajikan selamat mencoba di rumah untuk bunda-bunda tercintaku semoga bermanfaat sampai jumpa lagi di video selanjutnya assalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati